...Kelian Rakyat atau DPR. Aspek netralitas menjadi poin krusial yang dibahas di Komisi 3 DPR RI Rabu 15 November kemarin. Anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Safarudin minta Polri jangan sampai ada penyimpangan kewenangan dalam pengamanan di Pilpres 2024. Bahkan Safarudin menyatakan ia belum pernah melihat atau mendengar maka Polri Jenderalistio Sigit Prabowo secara langsung menyatakan netralitas Polri di depan masyarakat. Menurut Safarudin apabila Polri bermain dalam kecurangan dan ketidak netralan lalu siapa yang mengamankan pemilu? Saya minta jangan sampai ada penyimpangan di lapangan. Pasti perintahnya dari atas itu penggalangan dalam rangka pengamanan pemilu. Jangan sampai pelaksanaan di lapangan penggalangan untuk kelompok-kelompok tertentu. Kalau Polri ikut pemain di situ terus siapa nanti mengamankan? Dan itu sumber terjadinya kekacauan itu kalau polisi ikut bermain di situ. Pernyataan yang disampaikan Safarudin itu memicu perdebatan antara Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Saroni dan anggota Komisi 3 DPR Atria Dahlan. Sebagai pimpinan rapat, Saroni menanggapi pernyataan dari anggota Komisi 3 Safarudin yang menyampaikan sejumlah catatan soal ketidak netralan Polri Jelang Pemilu 2024. Saroni sempat mengingatkan agar tudingan ketidak netralan Polri disertai bukti. Arteria pun menginstrupsi pernyataan Saroni. Arteria minta Saroni agar menaati tata tertib sidang. Tidak, ini saya minta Pak Ketua juga tertib dalam memimpin rapat komisi. Tidak, ini kenapa jadi ini? Nanti, kalau itu nanti dia akan kasih bukti lain hal, Pak. Iya, ini kan saya yang menyampaikan bertanya untuk menjelaskan kepada... Tidak, tugas Bapak itu mengatur lalu lintas, silakan diberikan kepada yang lain. Pimpinan juga berhak untuk menyampaikan pada hal anggota yang bicara. Iya, langsung saja. Itu punya hak? Tidak boleh, tidak boleh. Bukan hak pimpinan, tidak apa-apa. Silakan nanti anggam bicara apa, tidak apa-apa. Hak Anda di situ di mana? Kenapa? Yang mengingatkan pasapannya. Nanti abis ini nanti kita sampaikan. Kita menjelaskan supaya... Tidak saya tanya, hak Anda untuk menanyakan bukti kepada salah satu anggota itu di mana? Hak pimpinan. Diterupsi pimpinan. Diterupsi pimpinan. Ini waktu berjalan terus di pimpinan. Anda baca taat di pimpinan. Silakan Pak Dedek. Silakan Pak Dedek. Kalau kebersamaan itu sudah berlalu ya begini. Ya kan? Ini adik. Lanjutkan, lanjutkan. Saya minta pimpinan. Pak Benny, silakan Pak Benny. Polemik netralitas Polri dipicu saat sejumlah anggota polisi mendatangi kantor DPC PDI Perjuangan Kota Solo, Jawa Tengah. Namun Kapolri Jenderalistio Sigit Prabowo membantah kalau tindakan itu sebagai bentuk intimidasi. Kapolri menyebut itu hanya kegiatan patroli rutin yang dilakukan anggota Polri ke tempat-tempat objek vital yang berkaitan dengan penyelenggaran pemilu. Kapolri berdekaskan pihaknya dan jajarannya akan bersikap netral pada pemilu 2024. Jika ada anggota Polri yang tidak netral, Kapolri meminta warga mempersilahkan melapor dengan bukti yang cukup. Dan kalau ada pertanyaan, kalau kemudian ada yang melanggar komitmen tersebut, ya silakan saja dilapor. Tentu kita akan proses. Namun sebaliknya, tentu harus ada bukti yang cukup. Jangan hanya framing, jangan hanya isu, tapi kemudian ada bukti yang cukup. Dan yang lebih utama, bahwa tugas Polri, saya kira juga sama dengan TNI, adalah bagaimana menjaga keutuhan masyarakat, keutuhan bangsa, persatuan dan kesatuan. Itu yang utama, siapapun presidenya. Jika ada anggota Polri yang tidak netral, Kapolri minta warga dipersilahkan melapor dengan bukti yang cukup. Untuk mengawasi netralitas Polri di Pilpes 2024, Komisi 3 DPR RI mempertimbangkan pembentukan panitia kerja atau panja netralitas Polri dalam pemilu 2024. Namun, pembentukan panja netralitas Polri masih akan dibahas dalam rapat internal Komisi 3 DPR RI. Jembit Putan, Kompas TV Keraguan kalau Kepolisian Republik Indonesia akan netral di pemilu 2024 ini mencuat dan hal ini disampaikan oleh wakil rakyat yang ada di Senayan, Jakarta. Dan Komisi 3 DPR RI ini juga meminta Polri untuk netral dalam pemilu 2024 mendatang. Lalu, bagaimana Polri bisa menjaga kenetralitasannya di gelaran atau kontestasi pemilu 2024 sore hari ini? Kita bahas dalam program Rumah Pemilu bersama dengan kabar es krim Polri periode 2011.